silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya menjelang bulan Rabiul akhir hari pernikahan Raden Rahmat dan Niageng Manila segera ditetapkan oleh Haji Gan Engcu begitu hari pernikahan tinggal dua minggu lagi Raden Rahmat memohon izin untuk pergi ke Keling meminta restu kepada paman dan bibinya sebagaimana pernikahan Syed Ali Murtazo atau Raden Santri pernikahan Raden Rahmat dengan Niageng Manila digelar dengan sangat meriah di Bandar Regol digelar pesta selama tujuh hari tujuh malam untuk merayakan pernikahan mereka banyak bangsawan Keling dan Lasem hadir Pateh Arya Suganda alias Gan Engwan hadir pula dari Tuban dari Madura rombongan Raden Santri turut hadir begitu juga dari Gesi Arjo hampir separoh Santri Seh Abu Hurairah atau Raden Abu Rerah datang ke Lasem diam-diam Ibrahim Amir dan Ken Gesah yang berhasil kabur dari Tangkilang ikut pula dalam rombongan dua orang itu dibawa serta oleh pasukan Tuban yang kemudian diturunkan di Gesi Arjo dalam lindungan Raden Abu Rerah keselamatan mereka berdua pun terjamin nama Raden Abu Rerah sebagai bangsawan Keling membuat mereka untuk sementara tak diganggu oleh pasukan tak dikenal datang juga beberapa puluh muslim Cina dari Pergota sedangkan dari Keling kembali dan Acarya Wiryatama yang diminta Raden Kertabumi mendampingi keponakannya Seusai pernikahan nama Nia Geng Manila kini secara resmi berganti menjadi Nia Geng Manila sebuah jung sederhana yang memuat tak kurang dari 25 orang merapat ke pelabuhan ujung Galuh jung dari Lasem itu telah mendarat di Dermaga yang dijejali jung-jung besar dari atas angin maupun dari daerah-daerah Nusantara sendiri Perniagaan di ujung Galuh sedemikian luar biasa berbagai jenis manusia tumpah ruah di sana beberapa penumpang jung dari Lasem tersebut turun ke darat rupanya mereka tengah membeli beberapa kebutuhan yang hendak dibawa berlayar jung tersebut membawa rombongan Raden Rahmat yang tengah boyongan ke Banger atau Jiautung selepas pernikahannya rencana kepindahannya ke Banger pun segera dilaksanakan sebidang tanah luas sudah dibeli oleh hajikan Engcu di Banger kesanalah Raden Rahmat dan para pengikutnya yang kebanyakan muslim Cina dari Lasem menuju izin yang diajukan pihak hajikan Engcu di Banger kepada pihak Paguhan ketika membeli tanah tersebut adalah izin untuk membuka gudang penyimpanan barang-barang dagangan orang Cina barang-barang yang dibawa dari Bali dan daerah Timur Jawa sebelum diangkut ke Lasem perizinan semula terasa sulit namun dengan membayar biaya perizinan sekaligus dengan menyatakan bahwa yang hendak menghuni di sana masih kerabat keraton keling barulah perizinan diberikan Raten Rahmat dan istrinya Nyi Ageng Manila juga Raten Aburera dan Truongnit tidak turun ke darat mereka mengamati kegiatan yang begitu ramai di dermaga beberapa jung atas angin yang berbendera kerajaan banyak juga yang merapan rupanya jung-jung itu milik kerajaan tetangga yang hendak menghadiri penobatan Raja Majapahit yang baru Raten Kertawijaya pengganti Rani Suhita dari jajaran jung-jung kerajaan tersebut tak tampak jung berbendera Campa mengetahui hal itu Raten Rahmat dan Raten Aburera teringat pada kata-kata pamanya bahwa ada kabar yang berhembus Campa sedang berperang melawan Bustun Raten Aburera hanya bisa berdoa dalam hati semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi keluarganya di kautara maupun seluruh Campa Raten Aburera yakin jika tidak saja seluruh penduduk Campa terdesak oleh pasukan Dustun ayahnya Raja Cingkara akan berhasil meloloskan diri melalui jalur laut prajurit Dustun terkenal tidak lihai dalam peperangan laut mereka hanya perkasa di daratan sebagaimana prajurit Siam Jung dari Campa tidak terlihat ko desis Raten Aburera Raten Rahmat ikut mengamat amati seluruh jung berbendera kerajaan asing pasukan Campa hebat di lautan kabir jika sewaktu-waktu seluruh penduduk Campa terdesak oleh Dustun mereka tak akan mungkin bisa mengejar orang-orang Campa jika mereka sudah membentangkan layarnya ke tengah samudera aku yakin itu koko seperti bisa membaca pikiranku seperti itulah yang baru saja kupikirkan dan membuatku sedikit tenang semoga keluarga kita di kautara berikut seluruh Campa senantiasa dalam lindungan Allah Amin Desis Raten Aburera dan Truongnit yang berada di samping mereka berdua ketiganya terdiam Raten Rahmat lantas mengalihkan pandangannya dari jajaran jungjung atas angin ke kalimas dengan menyisiri kalimas di sana daerah tangkilan yang dihuniki gede kusen awliak yang mengirimkan kabar ketuban terletak tak begitu jauh lagi ucap Raten Rahmat kepada istrinya Nyi Ageng Manila dan Raten Aburera Raten Aburera segera mengalihkan perhatiannya ke kalimas dan berkata semula saya ndak mampir kesanaku tapi percuma sekarang gede kusen belum juga diketahui nasibnya hingga kini pesantren tangkilan sekarang sepi tanpa penghuni Raten Rahmat menghela nafas pendek dan berkata semoga Allah juga melimpahkan keselamatan baginya amin Desis Raten Aburera dan Truongnit lagi diam diam Truongnit lekat-lekat mengamati kalimas yang mengalir dari selatan menuju lautan lepas dia teringat sewaktu pertama kali datang ke Jawa bersama teratuan dan Wan Kembang yang kemudian memutuskan untuk berhenti jadi saudagar dan menetap di tuban sebagai santri Syah Abu Hurairah saya teringat sewaktu pertama kali datang ke Jawa Raten bersama teratuan dan Wan Kembang disinilah pertama kali saya menginjakkan kaki Raten Rahmat dan Raten Aburera menatap jawab Teruongnit dan tersenyum dan pastinya kamu teringat ayah anda Syah juga ujar Raten Rahmat benar Raten jawab Teruongnit juga kepada Coetri yang Syahid air mata merebak secara tiba-tiba di kelopak mata Teruongnit dia mencoba menahannya tetapi tetapi tetap saja ada satu dua tetes yang jatuh dari sana Raten Rahmat menarik nafas sejenak kemudian menepuk pun tak Teruongnit pelan dan berkata hal itu pulalah yang mengingatkan aku untuk terus mencari tahu keberadaan kakek Syah Jamaluddin Syah Jalal Teruongnit mengangguk pelan keempatnya lantas terdiam kembali tenggelam dalam memperhatikan kesibukan para saudagar dan para buruh serta budak yang berada di dermaga sejenak perhatian mereka tersita oleh seseorang yang sedang berbincang-bincang dengan salah satu santri dari tuban yang telah turun orang itu berpakaian saudagar tubuhnya tegap seperti seorang prajurit terlatih dadanya dibiarkan terbuka layaknya orang Jawa rambutnya digelung rapi di atas ubun-ubun kepala perhatian mereka semakin tersita begitu melihat orang itu berbicara dengan sesekali menunjuk ke arah Jung mereka beberapa detik kemudian orang itu berjalan menuju Jung bersama santri Raden Abu Rerah siapa dia tanya Raden Rahmat saya juga tidak mengenalnya ku baik Raden Rahmat maupun Raden Abu Rerah pun menunggu tak lama kemudian orang itu dengan diantar oleh santri tuban naik ke geladak Jung dalam jarak dua tombak keduanya memberikan sembah hormat kepada Raden Rahmat Raden Abu Rerah dan Nyi Ageng Manila santri tuban maju selangkah tetap dalam sikap sembah dia berkata maaf Raden ada orang kahuripan yang hendak bertemu Raden berdua secara pribadi santri itu menunggu perkenanan Raden Rahmat dan Raden Abu Rerah saling pandang sejenak lalu Raden Rahmat berkata ada keperluan apa orang kahuripan itu memberikan sembah dan berkata jika diperkenankan hamba anda menyampaikan sebuah kabar yang sangat penting menyangkut kemelut yang bakal mengancam tuban Raden kembali Raden Rahmat dan Raden Abu Rerah berpandangan sejenak Raden Rahmat memperhatikan lekat-lekat orang itu kemudian memberikan tanda dengan tangan kanannya mari masuk ke rumah Jung ujar Raden Rahmat orang itu memberikan sembah hormat yai masuklah ke rumah Jung utama dahulu ucap Raden Rahmat kepada Nyi Ageng Manila putri dan Eng Chu itu mengangguk dan segera berjalan ke rumah Jung utama dengan diantar seorang santri Raden Rahmat dan Raden Abu Rerah segera berjalan menuju rumah Jung lainnya orang kahuripan itu kemudian mengikuti mereka berdua teruang nit mengiring dengan sikap waspada dia berjaga-jaga di pintu rumah Jung dalam rumah Jung orang itu dipersilahkan duduk bersilah di sana Raden Rahmat dan Raden Abu Rerah lalu bersilah juga orang yang mengaku dari kahuripan itu tampak sedikit canggung dia mengaturkan sembah sekali lagi Raden Rahmat menata silanya kemudian bersuara bisa berbasasan sekerta orang kahuripan itu memberikan sembah dan menjawab bisa Raden siapa namamu kisana orang yang dipanggil memberikan sembah nama hamba gumuh Raden terlihat gigi-giginya yang hitam karena biji jahawi orang kahuripan benar Raden lantas lantas kabar apa yang hendak kisana sampaikan kepadaku gumuh kebingungan sejenak dia menata kata-katanya kemudian berkata hamba 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 beserta keluarga hamba memohon perlindungan Raden bukan hanya hamba dan keluarga hamba melainkan juga kigedekusen beserta keluarga beliau terkejut terkejut Raden Rahmat dan Raden Abu Rera mendengar nama awliya dari tangkilan itu disebut-sebut apa kami tidak salah dengar tanya Raden Rahmat maksud Raden nama terakhir yang kisana sebutkan tadi tidak Raden hamba beserta gigedekusen berikut keluarga hamba dan keluarga beliau memohon perlindungan kepada Raden Raden Rahmat maupun Raden Abu Rera kini mempercayai pendengarannya sebentar kisana ucap Raden Rahmat ya Raden dimana kigedekusen sekarang berada gumuh menunduk beliau sekarang berada di pakunjaran Raden bahasya pasukan telik Sandi Uda Kahuripan Raden Raden Rahmat menoleh kepada Raden Abu Rera berarti kini Raden Abu Rera angkat bicara pasukan telik Sandi Kahuripan yang bertanggung jawab atas hilangnya gigedekusen benar Raden jawab gumuh dengan gemetar Raden Raden Abu Rera kembali melirik kakak sepupunya kamu anggota pasukan telik Sandi Uda Kahuripan tanya Raden Rahmat bukan Raden Raden Rahmat mengerutkan dahi lantas dari mana kamu bisa tahu kigedekusen sekarang berada di pakunjaran pasukan telik Sandi Kahuripan gumuh menarik napas sejenak hamba hamba anggota pasukan Kahuripan tapi bukan anggota pasukan telik Sandi Uda dan hamba adalah anggota dari pasukan tak dikenal yang berkeliaran di Kahuripan Raden benar-benar terkejut Raden Rahmat dan Raden Abu Rera mendengar pengakuannya barusan ketegangan segera tercipta mohon maaf Raden tapi hambalah yang telah memberikan kabar tentang gerakan pasukan tak dikenal kepada gigedekusen Raden Rahmat memicinkan mata mengamati gumuh dengan saksama jadi kamu orang yang telah memberikan lontar khusus itu kepada gigedekusen lalu gigedekusen mengutus tiga santrinya dengan membawa lontar itu untuk menemui adikku kabir gumuh tampak kebingungan sejenak siapa beliau itu Raden oh Zainal Kabir orangnya berada di sampingku ini dia dikenal dengan nama Syekh Abu Hurairah atau Kiageng Abu Hurairah atau Raden Abu Rera gumuh segera memahami benar demikian Raden hambalah orang yang telah memberikan lontar itu kepada gigedekusen kusen Raden Rahmat dan Raden Abu Rera mengangguk kecil dan bagaimana bisa dirimu yang hanya pasukan biasa kahuripan mengetahui kegiatan pasukan telik Sandi Yuda salah seorang lurah prajurit pasukan telik Sandi Yuda yang memberi tahu hamba apa tujuannya gumuh terdiam sesaat Kegedekusen telah mendengar dari Kanjeng Pangeran Wira Braja bahwa Kanjeng Raden Rahmat akan segera membuka pesantren baru di wilayah Pakuhan tepatnya di sebelah selatan Kaliporong Raden Rahmat maupun Raden Abu Rera mendengarkan dengan saksama Kanjeng Pangeran Wira Braja menyarankan agar gigedekusen meminta perlindungan kepada Kanjeng Raden Rahmat atau Kanjeng Raden Abu Rera Raden berdua memiliki kuasa karena mereka kerabat keling yang disegani Masih belum jelas bagi Kukisanak sergah Raden Rahmat gumuh memberikan sembah Kegedekusen diculik oleh pasukan telik Sandi Yuda Kahuripan beliau terus menerus ditanyai seberapa banyak beliau tahu tentang pergerakan pasukan tak dikenal di wilayah Kahuripan Kegedekusen menuturkan semuanya tetapi hanya kepada Kilurah Arya Kapulungan karena hanya Kilurah Arya Kapulungan yang beliau percayai bersih dari pengaruh kelompok pasukan tak dikenal tersebut Raden dari mana Kegedekusen tahu kalau lurah itu bersih karena Kilurah Arya Kapulungan sempat bentrok dengan salah seorang pemimpin pasukan tak dikenal jika Kanjeng Pangeran Wira Braja tidak datang kehidupan Kilurah Arya Kapulungan sudah pasti berakhir begitulah yang dituturkan oleh Kanjeng Pangeran Wira Braja kepada Kegedekusen Raden Rahmat menghela nafas dan karena kepercayaan itu pula Kegedekusen tak ragu-ragu untuk menunjukkan dirimu kepada lurah itu benar Raden lalu Kegedekusen melalui lurah itu mengutusmu untuk menemui kami berdua demi meminta perlindungan demikianlah Raden Raden Rahmat mengangguk-angguk gumuh menundukkan wajah yang penuh harap suasana hening sejenak hanya hirup pikuk di dermaga yang kini sayuk-sayuk terdengar Raden gumuh tiba-tiba membuka suara sembari memberikan sembah suaranya terdengar memelas kami benar-benar memohon kepada Raden berdua kami menunggu kepastian tersebut kini keluarga Kegedekusen telah menunggu di pesisir Kisana Raden Aburera angkat bicara hamba Raden dari mana kamu tahu bahwa kami berada di ujung galuh hari ini gilurah Arya Kapulungan telah berbaik hati setiap hari selama hampir tiga bulan lebih ini beberapa prajurit pasukan Tleksan di Yuda ditempatkan di dermaga untuk mengamat-amati setiap jung dari lasem yang merapat Raden Raden Aburera menyipitkan mata tadi pagi ketika jung yang Raden tumpangi merapat disusul kemudian dengan turunya beberapa santri hamba segera diberitahu oleh salah seorang anggota pasukan Tleksan di Yuda begitu hamba mendapatkan kabar tersebut secepatnya hamba menuju kemari kamu tidak bertugas hamba telah mengundurkan diri Raden atas kebaikan kilurah Arya Kapulungan semata-mata hamba senantiasa dilindungi selama ini Raden Aburera menghela nafas kemudian menoleh kepada kakaknya Gumoh panggil Raden Rahmat kemudian hamba Raden sekarang bawa semua keluarga Gede Kusen Kejung ini hampir tak percaya Gumoh mendengarnya terima kasih Raden terima kasih Gumoh menyembah-nyembah sehingga hampir tampak seperti bersujud berkali-kali begitu Gumoh sudah tenang Raden Rahmat kembali bertanya berapa banyak anggota keluarga Gede Kusen Gumoh terdiam sesaat semuanya hanya tiga orang Raden tiga orang mertua wanita beliau istri beliau serta putri beliau satu-satunya keluargamu sendiri Gumoh terdiam ketakutan kembali menyaput wajahnya ada banyak Raden sekitar sepuluh orang tapi semua tinggal di Kuhu Hanyar mereka semua tidak di sini Raden Rahmat menatap Gumoh lekat-lekat sekiranya Raden berkenan hamba akan memindahkan keluarga hamba dari Kuhu Hanyar ke tempat baru yang hendak Raden buka Raden Rahmat mengangguk-angguk lalu berkata baiklah aku izinkan Gumoh Gumoh hampir bersorak dadanya seperti berbunga dia lantas menyembah-nyembah kembali perlindungan yang kamu minta akan aku mintakan kepada Pamanda Brekertabumi di Keling Begitu nanti kamu sampai di Banger segera akan aku kirim utusan ke Keling Ujar Raden Rahmat itulah yang diharapkan oleh Kilurah Arya Kapulungan untuk bisa menyelamatkan Kigede Kusen Raden dengan campur tangan kanjen Gusti Brekertabumi maka Rani Kahuripan akan melepaskan Kigede Kusen segera Gumoh tak bisa menahan kegembiraannya dia bangkit dari silanya lantas menyembah-nyembah sembari menciumi kaki Raden Rahmat dan Raden Aburera sudah cukup Gumoh sekarang bawa keluarga Kigede Kusen naik ke Jung ini kami akan segera meneruskan perjalanan ke Banger Gumoh begitu gembira sembari tetap menyembah dia keluar dari rumah Jung seperti melayang tentara temannya sebagi temannya ter makna sebagi telah merah Terima kasih.